Hai Rahayu 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 ini teman-teman saya datang dari jauh ini ada Pak Wawas Budiantoro dari Jember dan ada Pak Tartok dari Purwokerto Banyumas wah ini ini orang ngapak nih semuanya spiritualis semua ini baru datang saya sendiri yang masa ini tadi ada tahu tempe sama sayur terong kalau dirumahnya spiritualis ya begini masakan makanannya sederhana ya oke makan dulu ya ini sudah selesai makan enak masakan saya enak mau bilang enak enak enggak berani Oh enggak kasih enggak katanya kalau kasinun pengen rapi ya ya saya nggak pernah masak ya sesekali kalau masak telur ya untuk diri saya sendiri makan kadang ini kan kita mencoba membicarakan tentang para petani jadi bagaimana para petani ini menerapkan ajaran-ajaran spiritual para leluhur musantara ini Mas Wawas ini di Jember beliau bekerja di pertanian itu pertaniannya sawahnya sendiri atau sawahnya orang sawahnya orang kalau Pak Tartok bekerja di pertanian sawahnya sendiri terus maculnya macul sendiri apa nyuruh orang saya agak keras agak keras ini jauh begini karena kan saya ada tenaga terus kalau dihitung-hitung sekarang kalau enggak pakai semuanya enggak dari diri kita sendiri tuh nggak kebagian Oh ya nanti total biayanya itu membengkak Pak jadi ketemunya nanti kalau dikumpulin ditung-hitung biaya ini ini itu lunasi berlindung-hitung biaya itu nah kadang ada yang berpendapat bahwa spiritualitas itu harus dekat dengan alam saya kira kalau orang seperti Pak Tarto ini harus dekat dengan alam karena kalau tidak panennya bisa gagal ya betul makanya aku yang saya kejar itu buku tuh pengerti pengertian buku-buku itu iya itu kan sampai waktu gunung itu ada 30 buku ya itu kan pertanyaan itu kita harus kembali-kembalikan yang dulu pakai pakai mangsa Pak jadi kalau gitu pakai mangsa itu betul Pak lumayan kita tanam kan ada musim 6-6 itu mulai kita hebat-kembalikan Oh nanti panennya pakai buku atau setiap buku apa namanya bukan pakai mangsa itu Pak umasa anu-kasa karo Iya karo itu iya katul itu ketiga biasanya kan iya nanti September kemarau ini masih satu pakai hitungan itu ya itu masih lestari di Tengger itu apa itu nah itu saya pengen iya pengen tahu itu tapi mangsa saya masih ada sih ya 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 itu nanti ini mungkin bisa menjadi pembelajaran kita untuk diterapkan di Mojokerto jadi rencananya saya ini sama Mas Wawas ini akan tinggal di Mojokerto ada tanah 4 hektare saya dipercayai oleh pemiliknya mengelola tanah itu untuk menjadi pertanian organik pertanian organik ya kita jadi kalau di sini jadi tahunnya saya terlihat tadi di Mojokerto tanahnya itu hitam Oh gitu tanahnya hitam ya dicapuk usutur Oh ada rumputnya kalau di Banyumas memang lebih enggak supung lepung tanahnya kering rumput pun sirup mati kecuali yang di pinggir gunung agak agak ada pasir jadi kalau kalau musim kering begitu pada bengkak Pak Oh merkah iya pecah apa di saya kira di Jember juga seluruh Indonesia saya kira kalau musim kemarau pati percaya di Jember juga gitu ya loh kalau di sawah itu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa dengan kalau biasanya agak kerasa itu orang sana umumnya mulai jam 6-7 terus sarapannya sebelum itu Oh sarapannya baru jadi kerja dulu baru makan kalau kita makan dulu mah enggak enak jam 9-10 makan habis gitu kerja lagi udah setelah sampai jam 12 jadi setengah hari aja ya di pertanian kalau mau ya itu lebih baik kalau untuk sendiri sahabat seharipun Oh gitu kan berjaya dunia sendiri jadi bener-bener gantung sama lampa bener-bener tergantung ya jadi mau dikasih buah apa andanya ya ya bener-bener bertaniannya apa beras atau yang lain enggak untuk semangka atau apa gitu enggak saya saja itu kelapa pohon kelapa pohon kelapa ya pohon kelapa itu ya Anu ya kalau penuh apa dibiarkan aja pasti sudah berbuah ya ada berapa biji pohon kelapa banyak aja jualin gitu kan Hai saya pernah menghitung kalau hanya yang dijual beras aja itu bukannya nanti drop seperti itu jadi hasil dari gabahnya itu apa itu sekam sekam dede gitu itu dijual itu yang bisa menambah keuntungan ya jadi begini Pak kalau orang tadi kayak saya ini mempamak saya kerja hari ini itu bukan untuk dimakan besok jadi kita udah pikirkan yang lima bulan yang akan datang jadi tanam sekarang ini bukan mikirin untuk besok yang dimakan sekarang enggak yang ngerjain kemarin-kemarin yang lalu Iya itu berarti harus pinter nabung ya iya orang kan itu di sebetulnya udah diajar di sini nabung ini kemarau satu tahun pun masih bertahan karena disimpankan ada di rumah pukul pernah enggak panennya gagal kalau pernah ada kejadian panennya gagal pernah pernah itu kira-kira penyebabnya apa waktu itu penyebabnya ya salah itu Pak jadi kan kan terus nanti mangsa kita mangsa itu kita langgar Pak yang jelas melanggar maksa ketiga kali kan seharusnya dua kali kena hama atau kekeringan atau kena hujan ya mungkin kena hama Pak jadi hamanya apa warang atau burung atau burung terus kadang tikus tikus dan burung saya pernah melihat di YouTube caranya untuk menghalau tikus itu ya itu dengan komposisi tanaman sambiloto dan gadung katanya yang menerangkan sambiloto dan gadung itu adalah tanaman yang disukai ular jadi kalau tikus itu mencium tak ada tanaman sambiloto dan gadung maka yang gadung itu maka dia akan menghindar karena dikira ada ular jadi katanya tanaman sambiloto nya itu diremes-remes terus gadungnya dihancurkan terus dipakai untuk nyemprot begitu belum pernah iya belum pernah dicoba ya ya memang di di YouTube itu uang yang pernah masalahnya bener apa enggak belum tahu ya nah burung burung itu keluarnya mangsa lima apa mangsa lima maksa lima maksa lima jadi itu tanam kan yang ketiga kalinya dalamnya contoh kan diambil di kan 12 bulan ya 444 kan ya itu yang nomor tiga jadi setiap empat bulan bukan setiap tiga bulan ya Iya setiap empat bulan katanya orang-orang itu sampai ada tiga bulan sampai dua bulan nggak mungkin ya nggak mungkin pada yang gila Oh itu yang tiga bulan ada ya Iya tiga bulan itu dari tanam sampai kuning 4 bulan 4 bulan rata-rata nggak ada yang sampai tinggal bahwa maksud saya setahun itu bisa panen empat kali ya saya belum pernah belum pernah sampai sendiri nggak ada kejadian mungkin bibit-bibitnya benihnya itu beda gitu nggak nggak ada juga ya mungkin ada bibitnya yang beda ya di tempatnya kalau bibit ya setelah panen itu dipilih kemudian di bibit lagi atau bibitnya beli saya selalu beli itu kan yang udah dipakai udah diopengkan panasnya itu sama jadi nanti tutupnya dulu bareng Oh kalau yang benih itu kan disananya diopeng kalau bibit sendiri jadinya nggak bagus ya apa tuh panasih jadi ada yang baru ini ada yang udah panjang gitu saya lihat di YouTube juga begini caranya untuk memilih bibit ya misalkan jenengan punya sudah hasil panen ya gabah begini ya itu dibuatkan bak terus baknya diisi garam belum pernah tahu pasti ini ya betul baknya diisi garam terus dicoba telur ditaruh di baju kalau telurnya tenggelam jangan dulu kasih garam lagi sampai telurnya mengapung jadi air kalau dikasih garam buktinya memang telurnya mengapung yang saya lihat di videonya seperti itu setelah itu baru berasnya ditaruh di situ nah beras yang mengapung apa gabah gabahnya ditaruh di situ gabah yang mengapung itu nggak bagus buat bibit itu yang disingkirkan apa gabuh yang ngambang itu gabuh nah yang tenggelam itu baru kemudian diambil jadi mungkin dengan cara seperti itu lebih baik membebit sendiri lebih murah kan Iya karena sebenarnya untuk menghindari draw itu yang pertama membuat irit seiring termasuk gabah tadi yang kedua membuat pengeluaran pemasukan tidak tidak banyak apa itu apa membuat pemasukan lebih banyak jadi misalkan bukan hanya dari apa itu eh berasnya tapi dari dedeknya tadi bisa dapet itu bisa dijual atau bisa dipakai ayam makan ayam ayamnya dijual terus kemudian jeraminya itu juga katanya bisa di fermentasi ditambah em4 tahu ya ya itu di fermentasi tambah em4 dibiarkan sampai 14 hari itu bisa dipakai makan kambing bahkan gitu Iya pada kadang-kadang berputar saya lempar panen ini berbutuhan itu nyabit bantuin bantuin bawain nanti demenya diambil ya itu ngurangi tenaga gitu ya nggak apa-apa boleh ini saya bantuin ya Hai jadi ini rencananya begini saya pernah lihat di YouTube juga petani organik di Wonokiri saya mencermati bagaimana dia menangani tentang burung ya ternyata sama dia dibiarkan tapi caranya dia begini janjian sama petani agar dia ketika menanam itu bareng bahwa sendiri-sendiri itu kan kalau yang ketiga itu sendiri-sendiri akhirnya begitu saya pernah coba-coba manang sendiri betul ya mesti bareng jadi di sana ada lima di sana ada lima sini lima sini lima sini lima jadi burungnya kekenyangan tapi mungkin juga itu masuk akal bener-bener begitu tapi kalau di logika dipikir ya mungkin juga enggak jadi maksudnya begini dia bisa bareng tapi bisa jadi burungnya itu datang terus ngumpul hanya makan di sekitar sini kan bisa bisa terus orang ini jadi rugi dong Iya itu ada kejadian saya mempertimbangkan misalnya ya membuat rumah-rumahan Greenhouse gitu dikasih paranet itu kan burung nggak bisa datang nggak bisa masuk dikasih paranet yang jaring itu loh Oh ya sekarang udah mulai tapi pada ada yang pakai gua pada beli pada kecil acabe itu ke pelabuhan beli yang barang beli jaring iya beli jaring-jaring itu jadi begitu ini langsung ditutup tapi sebetulnya kalau nanam itu kalau pakai mangsanya mangsak musim tanem mangsak menenggir buat tangan tuh nggak ada apa-apa amapun nggak ada memang udah kita harus ngiputi itu kalau yang mau kita melanggar itu ya harus siap-siap itu nyapa harus jaring begitu ya iya 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 kira-kira kalau dengan jaring itu bisa tumbuh bagus namanya itu dipasang setelah itu udah mulai berbuah ya buah teruskan dipakai patok-patok-patok terus ditarik ke sana terus tinggal digelar gitu ya ya iya 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 itu pun bisa kalau nggak lapet bisa melompot apa gue saya juga lihat ada teknologi yang lain jadi orang menanam padi itu di polybag plastik jadi di alaman-alaman ya begitu dengan seperti itu orang mungkin tidak perlu membaca sawah jadinya karena itu tanah dicampur sekam dicampur pupuk diolah habis itu di taruh lebih irit itu lebih udah iya di langsung organik-organik campurin disitu Iya ya itu makanya ibu di sana ada yang pakai buku kandang atau buku kompos sekarang udah mulai sudah mulai tapi hasilnya bisa berbeda dengan buku kimia ya buku urea gitu kalau sudah kembali ke kesuburan yang awal itu bisa-bisa sama bisa sama biasanya temen saya sih Yuli udah jadi ya kalau musim kering gini nih disebarin gitu Pak dicemur-jemur situ dikutuk-kutukin nanti kalau udah udah kering baru digelar nanti biarin dia sampai ini terus nanti digarap diolah tanemin muda ya tubuhnya yang sama kayak yang ini yang pakai tubuh di tempatnya Mas Wawas ini juga ada beberapa orang ada yang pakai gitu dan ya kemarin saya memperbincangkan kemarin berdialog katanya yang bagus itu ya pakai kambing terus jenis kambingnya kambing gibas katanya ya kambing itu di hansurin ya ada yang ketika itu ada yang mengomentari juga bahwa bener ada yang ternyata Mas Wawas bilang bahwa jangan sembarang kambing tapi kambing gibas ada yang mengomentari ya bener memang kambing gibas yang paling bagus ya itu memang pengetahuan-pengetahuan begitu itu yang memang seharusnya penting ya dipakai untuk apa kalau orang mau bercocok tanam begitu ya terus apa itu pada saat yang pake pupuk kandang itu jadi di tempat jenengan itu jangka waktunya sama ya empat bulan ya tempat bulan dadah-dadah terus kemudian molor jadi lima bulan atau enam bulan dah sama Oh sama kalau molor ya hati hati nanti diri serang burung atau tikus ya Pak tadi kita ngomongnya itu bareng kayak anak-anak masuknya sanggahnya hingga ya jadi rata kalau kita enggak bareng siap-siap hingga kalau dengan polybag gambarannya itu setelah panen di ariti ya lama apa itu padinya begitu terus kemudian tan apa itu yang jeraminya itu diambil dikumpulkan dipakai untuk makan ternak tanahnya dikumpulkan lagi dicampur sekam lagi campur pupuk lagi di olah lagi terus kemudian ya ditanam di polybag lagi bisa lebih ngirit ya begitu ya lebih tapi harus punya tempat yang terang jadi nggak ada pohon-pohon iya iya bebas itu jadi padi itu bagusnya dari pagi sampai sore itu kena sinar kena sinar ya jadi kalau kalau tertutup pohon gitu mah udah bagus ya yang pinggirkan karena saya kenal ada sawah yang dipinggiran ada kebun itu karena itunya cuma setanah hari yaitunya buahnya kurang-kurang-kurang full jadi malah ini kan rencananya di sawah itu mau dipinggir itu dikeliling di pagar itu mau ditanami pohon mangga itu membuat padinya enggak bagus ya nantinya ya ya jadi ya kurang ya kurang ya hasilnya kurang bagus ya karena kurang cahaya ya kurang sinar ya paling ya ales ya ya itu nanti kita pikirkan lagi jadi nggak nanam pohon manganya itu satu setengah satu setengah iya itu kau ngerjain sama punya temen-temen sekitar segitu kalau gitu ukuran-ukuran dikerjain satu kali ini selesai udah sampai sekitar 10 hari lah bikin itu Oh airnya bagus kelihatan akhirnya itu di Mojokerto yang airnya itu siapa ada air pengairnya air itu di ada sungai tapi aja tapi orang di sana ngebor Oh ya banyakan iya saya sudah tanya tentang pakai diesel untuk satu sumber itu biayanya apanya dia ngomong tiga juta saya tawar dua juta apa enggak boleh dia dua setengah lah Pak nanti kalau saya butuh saya ngebor jadi saya kira dua setengah juta untuk ngebor ya enggak masalah karena air itu akan terpakai terus terus air itu juga akan kita pakai karena kita akan tinggal di sana yang untuk mandi bukan untuk sahaja bukan untuk sahaja di rumah juga ya ya deket itu ke situ situ kerajaan dulu yang di lokasinya itu di Desa Puri jadi Oh di Desa Puri bukan Trawulan ya Desa Puri tuh kemungkinan kalau dari arkeologi itu tempatnya mertuanya mertuanya Raja Ayah Murug jadi puri itu artinya istana jadi dulunya juga istana jadi kita disitu utamanya adalah pertanian terus kemudian di dalam pertanian itu inginnya ada tempat whole ya pendopo untuk kalau misalkan kita kumpul-kumpul membicarakan tentang pertanian dan organik ada tempatlah tempat itu nantinya juga di waktu-waktu tertentu bisa dipakai harus medis bersama-medis bersama terus kita pertika itu istri Oh ya bisa di dalam dunia itu yang sedang kita rencanakan tapi kita melaksanakannya ya semua terkait modal kita membuat operasi di kooperasi itu saya menetapkan bukan ngumpulkan dana tapi ngumpulkan orang ngumpulkan dananya itu tidak penting karena di kooperasi itu simpanan pokoknya ya untuk menjadi anggota kooperasi dia hanya setor 30.000 lalu setiap bulan setornya 30.000 juga per bulan 30.000 kalau kali orang seribu ya bisa 30 juta memang perjuangannya seperti itu ya ya Nah ini kan disitu kalau teman-teman ingin tahu kooperasinya itu itu dibawah itu saya tuliskan deskripsi ada linknya bisa diklik itu bisa gabung di WA grupnya kooperasi itu disitu kita membicarakan tentang bagaimana usaha ini dijalankan lalu ada prosentase dari usaha ini yang bisa dipakai untuk membangun sanggar panggilan sanggar panggilan nya Yuang Sabdo Palen tadi begitu nah prosentase itu tadi kalau misalkan sudah bisa terbangun di Mojokerto di tempat lain bisa dibangun-bangun juga untuk sanggar panggilan itu yang penting pokoknya dulu itu di Mojokerto itu apa ya yang penting di Mojokerto nya dulu jadi ya itu nanti ke bawah itu siara kedepannya seperti itu satu dulu jadi ya cuman tetap bahwa pembangunan sanggar panggilan itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada usaha yang dijalankan jadi saya tidak ingin tempat ibadah itu narik sumbangan jangan sampai jadi enggak seperti yang agama-agama yang lainnya tempat ibadah itu narik sumbangan itu nantinya menjadi terkesan apa yang nyumbang kemudian hubungan dan kalau ini bersama dan ini dikelola sebagai usaha hasil dari usaha itu dipakai untuk membangun sanggar panggilan maka sanggar panggilan itu kita perjuangkan bersama dengan keringat kita untuk dengan prinsip usaha apa itu pertanian organik tadi nah pertanian organik ini juga dengan kita ingin menyadari bahwa sebenarnya kalau misalkan menggunakan pupuk kimia itu tidak bagus karena itu baginya merusak merusak tanah merusak tanah ya 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 itu tadi kita tidak ingin tanah di Nusantara ini rusak makanya kita kembali nanti kalau pertanian organik ini jadi ini pemilihnya bilang gitu ya kalau ini sudah berhasil terus ada orang yang ingin seperti kita ya sudah kita kasih kita anung kita ajak untuk kerjasama nah kalau dari kooperasi misalkan dananya juga ada selain kerjasama kita juga bisa membantu modal juga untuk membuat pertanian organik yang lainnya gitu sehingga akan banyak tanah-tanah yang terselamatkan dari kerusakan akibat pupuk kimia tadi iya memang negara kita kan negara amartani ya iya iya agraris agraris amartani kalau menurut pebayangan kan hamartongan amartani 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 ya bukan negara industri seperti yang di ya 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 kita kembalikan nah kalau terus kemudian dengan buku organik itu telah kita itu harus mandiri jadi selain punya sawah harus punya kambing 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 jadi kita benar punya kambing seperti itu sehingga brawnya tadi yang bisa tutupi-tutupi dengan kambing 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 ya terus kalau memang dedek-dedeknya nggak mau dijual kita juga harus punya ayam ayam yang yang kuat lebih baik ayam kampung itu juga ada pertimbangan seperti itu pokoknya nanti kalau ini jalan dengan realnya ya Hai harapan saya itu terpikir tak meliam mengamati itu pembicaraan itu karena jadi yang tidak harus mengeluarkan biaya segini-segini gitu jadi ya dimulai dari yang berawak iya bahwa yang apa adanya jangan khawatirnya kalau mengada-ada hubungan modal besar kemudian itu gagal malah bertahap gitu ya prosesnya aja iya apa mulai kecil dicoba dulu dengan mencoba itu ada pengalaman Oh ini ini kecil ini satu sudah berhasil dibuat 22 22 udah berhasil dibuat 44 berhasil baru kemudian asyik sampai apa itu eh 4 hektare lah itu ya terpenuhi semuanya begitu ya Hai jadi sarannya jenengan tadi sebaiknya tidak dibuat pagar keliling berupa pohonnya nantinya sawahnya yang akan hancur ya akan 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 tidak produktif tidak bisa bagus hasil kecil badinya ini perlu-perlu kita apa pikirkan bersama-sama memang ia menurut air jantinya semua kan Bapak pernah ketemu ya ya saya suka dengan itu tiba jadi sinar-sinar itu dari beberapa energi nah itu untuk pertanyaan juga baik Oh iya saya Hai karaksana gitu ya 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 sinar itu penting aku mau kasih yang keadaan tangannya syukur sudah kembali pasti kayak malah bisa melebihi Hai ya saya kira begitu ini baru datang naik kereta dari tadi pagi sampai sekarang udah jam setengah empat capek ya silahkan istirahat dulu Pak Tato Mas Wawas juga bisa melanjutkan pekerjaan kembali ngomong, Raiu 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 mulia aneh jagad Terima kasih.